Intro Apa saran nasihat AA Gim K.H.J. Abdullah Gim Nastiar buat anak-anak muda Saat ini anak muda ini luar biasa Apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar Narkoba, semuanya sampai kesini duluan Narkoba mampir kesini duluan LGBT juga mampir duluan Corona mampir juga duluan Apa sarana untuk anak-anak muda sekarang? Kalau saya memikirkan negeri ini Maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang Kalau kita sedih misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat Maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur Kalau lihat perpecahan di masyarakat Misalkan ada kecebong dan kampret Kita jadikan kecebong dan kapret Sudah selesai itu? Itu gitu-gituan Ya Makan energi Betul tidak? Betul Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda ya Satu Jangan pernah jauh dari ilmu agama Karena Rasulullah bersabda Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu viddin Barang siapa yang dikehendaki Allah Kebaikan baginya Allah pahamkan agama Cuma seperti tadi Belajar agamanya itu betul-betul dengan niat Untuk dekat dengan Allah Dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah Jangan sampai belajar agama Untuk kepentingan nafsu Bisa itu hadirin Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau Belajar agama tidak ada lagi halangan alasan Karena Darut Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu Iya ngebebasin tanahnya Dibangunnya baru beberapa bulan ini Apa kendalanya sampai 16 tahun Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlas Belum belajar ikhlas Karena kalau Allah mudahkan ya mudah Kalau dulu mungkin belum layak diamanahi seperti itu Sekarang sudah dibukakan Allah SWT Iya itu cobaan lebih berat lagi Insya Allah SWT Yang kedua Jangan jauh dari orang-orang soleh Teman-teman Karena bergaul dengan penjual minyak wangi Bau bakara Eh harum Bergaul dengan pandai besi Bau bakaran Jelaskan Ustaz tentang hadis itu Yang tentang pergaulan itu Saya bagian poinnya Ustaz yang menjelaskan Coba Saya dulu Aak Gim ketika masih kuliah di Mesir Kami musim haji Pergi haji Dua hari dua malam naik kapal laut Dipukul ombak di empas gelombang Seperti tenggelamnya kapal Van Der Wijk Setelah sampai di Makkah Itu teringat yang Aak ceritakan tentang minyak wangi Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi Karena dapat parfum gratis Setiap lewat ya kasih oles Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi Walaupun kita tidak berteman akrab Tidak kenal Dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat Baju kita bolong Bau asapnya Kecipratan Maka saya bisa dekat dengan Orang yang punya parfum ini Masya Allah Luar biasa Harum semerba Selesai kita duduk ini Insya Allah follower bertambah Jadi benar Saya dulu salah gaul nih Pak Pada waktu diuji dengan popularitas ya Ya gaulnya Berkurang gaul dengan ulamanya Jadi lebih banyak ke Ya begitulah Kadang artis Pengusaha Pejabat Dan sebagainya Sehingga Gayanya jadi berbeda Gayanya Waktu itu nih ya Waktu saya merasa Kesalahan saya dalam Ujian popularitas dulu Salah gaul Tetapi ketika sudah mulai Banyak bergaul dengan ulama Orang-orang soleh Dan Do'afa Saudara-saudara kita yang memiliki Kekhususan Pak itu jauh lebih melembutkan hati Tiga Jangan pernah jauh dari masjid Karena Karena bergaul Eh datang ke rumah orang baik Tadi kita ke rumah siapa Pak Beliau Saya dijamu Di rumah orang baik Dijamu Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik Allah Dijamu Masya Allah Jangan pernah jauh dari masjid Ciri orang Islam Solat Jumat Ciri lelaki Islam Ciri lelaki beriman Solat subuh jamaah Ciri lelaki solehah Ciri lelaki solehah apa? Solatnya di rumah terus Maka Jadilah laki-laki sejati men Nah itu aja Hari ini kita sedang berhadapan Dengan dunia global Segala yang ada di luar Masuk ke kepala anak-anak muda kita Tanpa filter Dengan tiga pesan AA Jangan tinggalkan majlis ilmu Jangan pernah meninggalkan Duduk bersama ulama Jangan pernah meninggalkan masjid Tapi ada sebagian orang berpikir Kalau kita duduk dengan orang baik Dia kan memang sudah baik Kenapa kita tidak duduk dengan artis Supaya kita bisa mempengaruhi Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat Supaya kita bisa mempengaruhi Bukankah A.A.Gim dengan duduknya Dengan artis dengan pejabat Justru mempengaruhi Mempengaruhi mewarnai Masalahnya dulu iman saya belum kuat Jadi saya yang terwarnai Ukur dulu diri kita ini Tape atau ragi Kalau kita belum sekuat ragi Gak usah kita jadi tape Terus standar kuat gak kuatnya Oh jadi di charge Kayak hp aja Di charge Baru pakai Charge lagi Pakai Nah kalau telat ngecharge Soak itunya Intinya Tetap majelis ilmu Tetap duduk dengan ulama Tetap istiqomah ke masjid Nah itu chargernya Udah itu kita keluar Tapi kalau sering keluar Gak punya charger Hancur Soak Insha'Allah Tabarakallah Sampai jumpa